selamat menikmati ini memang mati ini pohonnya mengering pohonnya mengering saya panen tomat lumayan banyak yang merah dan tumben tidak dimakan sama burung ini memang sawahnya padinya sudah tua-tua itu mungkin enakan makan padi daripada makan tomat jadi burungnya pindah ke sawah sekarang saya bisa aman panen tomat yang utuh-utuh ini ada yang saya belum berhasil nanam tomat yang gede ini tomat yang jenisnya gede tomat buah itu tapi bentuknya gini bentuknya panjang dan dia kecil dia mengecil harusnya ini kalau lihat gambarnya beli bibit itu waktu beli bibit gambarnya yang gede-gede itu tomatnya tapi setelah saya tanam ini cuma segini saja alhamdulillah pangkas-pangkas daun labu madu supaya cepat berbuah daunnya yang lebar-lebar ini lebar-lebar banget daunnya saya pangkasi supaya keluar buahnya kalau rimpun buahnya bagus tapi kalau rimpun daunnya jangan dah dipangkasi aja daunnya ini tempatnya rumahnya gini apa namanya ini daluman kebo apa ya daluman ya cincau cincau bulu karena cincau bulunya menguning enggak sehat kayak begitu saya tanemi labu madu disini alhamdulillah labu madunya kayak gini supurnya aneh ya jadi mungkin medianya atau kandungan unsur haranya disini enggak cocok untuk cincau bulu ini tapi cocok untuk labu madu jadi saya tanami labu madu tetap cincau bulunya enggak saya matiin juga biarin dah hidup syukur mau mati juga terserah yang ini juga rimpun daun saya pangkasi aja setelah saya pangkasi baru kelihatan kok tunasnya bisa njelolor ke sana ya Allah jadi belit ke kalenero tuh sampai sana jauh banget pantesan kok enggak tinggi-tinggi saya mikir ternyata dia ke sana ntar saya rapiin ke sini akhirnya bersih daunnya pada berundul dan sekarang kelihatan buahnya ini kemarin kekurangan air jadi agak kempes itu lagi ada banyak banget ini tadi mana disini ada ini enggak kelihatan itu disitu ada terus ini sudah besar sudah membesar yang disini satu aja mudah-mudahan ntar lagi ada yang nyusul ini enggak cuma satu aja panen peri lagi yang gede-gede saya potong saya kalau panen peri gini saya potongi nanti juga tumbuh lagi dari tunasnya itu ini yang saya panen pertama itu itu sudah gede-gede lagi sudah bisa dipanen lagi tumbuh anakan juga nih ini anak-anaknya juga saya potongi gini saya sukanya gini nah utuh kan jadi kalau diiris gampang utuh utuh terus sama ini sudah ini aja ini kelor saya yang bawah hijau hijau banget ini hijau agak ada kuningnya yang ini menguning jadi tunas tiga enggak ada yang sama ini tunanya satu ini kemarin ada tunasnya disini tapi kering terus tunas lagi disini tumbuh disini dan ternyata tuh di bawahnya ada keongnya tuh makanya menguning ini kalau enggak cepat-cepat saya bersihkan keongnya pasti kuning semua terus mati ya Allah tuh lagi keongnya banyak banget tuh keong semua dimana-mana keong terus kalau sudah ada keong tuh pasti ada ini ada ulet yang hitam-hitam kakinya banyak itu yang baunya enggak enak yang suka makan labu madu juga itu dah temannya berteman sama keong kalau banyak keong berarti banyak itu juga pasti ini nanti saya musnahkan keongnya saya penceti aja tuh kan dapat banyak tadi yang kecil-kecil ini nempel di batangnya ini udah mulai menggerogoti batangnya ini kecil-kecil yang kecil-kecil banget enggak bisa saya ambil langsung tak jeblesin ke ininya ke tanahnya mudah-mudahan mati juga karena ketimbun tanah nah ini loh ini binatang gini jadi kalau ada keong pasti ada gini saya panen sawi caisim sawi caisim ini saya cabuti aja saya cabuti lagi mau nyemai-nyemai lagi tapi nanti mungkin enggak tahu kapan apa setelah lebaran apa sebelum lebaran takutnya kalau saya tinggal mudik lagi enggak ada yang ngurus ini kecil-kecil kecil-kecil ini polybagnya mau saya pakai nanem yang lain juga pengen nanem kubis lagi kubis merah sama kubis putih kubis ungu sih bukan merah warnanya ungu tapi di benihnya itu tulisannya kubis merah jadi saya bilangnya ya kubis merah aja gimana ini ini sawi caisim yang dipot talang yang masih sisa kemarin tuh udah pada berbunga juga kayak gitu aduh tinggi-tinggi bunganya mau saya potong semua aja masih punya bibit banyak jadi enggak belum perlu bibit sendiri saya potongi semua gimana ini ini enggak bisa batangnya udah gede-gede loh tuh batangnya segitu ini sampai rusak kayak gini ini enggak mungkin ini bisa dimakan bunga tok kayak gitu ada buah naga yang memerah disitu jadi satu alhamdulillah tuh enggak tahu nanti ngambil panennya gimana mudah-mudahan enggak keduluan sama semut atau binatang-binatang pemakan buah yang lain akhirnya bisa panen berimbing buluh lagi alhamdulillah ini masih kecil saya ambil juga aduh jadi bunganya ikut salah metek ini kesalahan ada di tangan saya ini kecil saya petek juga alah ya Allah bukan gini caranya kali ya salah cara metek ini ada yang gede ini juga ini juga alhamdulillah lumayan pakai infus water dapat segini alhamdulillah panen saya hari ini ada ada blimbing buluh ada pre ada sawi caisim dan ada tomat barokallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati